Aduh capek mau tidur ah iya pun Oh sekarang ya Aduh masih jam 12 subuh masih lama jam 4 lagi Aduh nih HP berisik amat Oh iya alarm Aduh masih lama jam 4.20 lagi aduh berisik berisik kesel 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 Saudaraku menata waktu itu penting karena sungguhnya kita mempunyai banyak hak yang harus kita penuhi Dirimu punya banyak hak yang harus kau penuhi Keluargamu punya hak yang harus kau penuhi Dan agama pun juga punya hak yang harus kau penuhi Jangan sampai begadang ini dia alasan untuk kita meninggalkan solat subuh Karena sungguhnya solat subuh itu penting Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kita Untuk masyarakat solat Terutama saat subuh dan solat lainnya Bagaimana dan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 78 Aku menunggu Bismillahirrahmanirrahim Laksanakanlah solat Laksanakanlah solat Sejak matahari tergelincir Sampai gelapnya malam Dan laksanakan pula solat subuh Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Maha benar Allah dengan segala firman Karena itu saudaraku Marilah saat ini kita menjaga solat subuh kita Dan juga solat lainnya Marilah kita menjadi pendekat subuh Selamat menikmati Selamat menikmati Aduh malam nih Wajan berapa sekarang ya Wuh Besok sampai jam 7 Semangat semangat Oh iya hmm Sekarang pelian serang Aku harus semangat nih Oh iya Aku harus semangat RKP pagi-pagi jam 7 Yuk Ya solat subuh udah Tadi itu udah Hmm Apalagi ya Ya Oke ya lupa lupa Lepas dulu Wih ya Entah lagi jam 7 nih Ayo cepat 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 Ayo Ayo Semangat 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 Hmm 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 Aku coba Eh Oke Sada Oh Kok nyala ya Ayo cepetan Anak Gede Wah Nggak nyala juga nih Alhamdulillah Nggak nyanya Oke Berangkat Semangat 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 Udah 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 Bertahun Ayo Mati Lagi 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 Ayo Gimana ya Wah Jangan duluan Cepet Keburu 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 Ayo Lari 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 Hai Hah eh jam 10 seriusan Aduh tahu gimana lagi nih ya ini pusing-pusing Oh pusing lah nggak kuat aduh pusing waduh Aduh pusing-pusing Mana pemeja? Saudaraku kehidupan ini memang penuh dengan kesibukan Kita belajar dari pagi sampai tengah malam untuk mempersiapkan pendidikan kita Kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu karena waktu yang padat Mengatur waktu juga lah hal yang sangat penting Tetapi memiliki teman untuk menerima nasihat Untuk menerima peringatan kebaikan adalah hal yang sangat penting Ketika engkau berada dalam suatu kepanikan dalam kehidupan ini Maka disitu engkau membutuhkan nasihat tenang Oleh karena itu ketika engkau berada dalam suatu kepanikan Telah bergesa-gesa pergi kuliah Tapi ternyata disekadul Maka ketika itu engkau membutuhkan nasihat teman-teman Mengisi waktu kepada hal-hal yang lebih baik Misalnya solat duha, membaca Quran dan lain sebagainya Bagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Dalam surat Al-Asr A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana nafi khusr Illalladzina amanu wa amilu salihat Watawasawu bil haqqa Watawasawu bil sabr Ini masa Sesungguhnya manusia itu Berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Serta saling menasihati Dalam kebenaran Dan saling menasihati dalam kesabaran Maha benar Allah dengan segala firmannya Oleh karena itu saudaraku Marilah saat ini Kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Tetap semangat dalam menjalankan kebaikan Bersama teman-teman yang baik Yang siap bersama-sama Dalam menasihati dalam kebaikan Dan kesabaran Nah gitu Fat Ya Ya kan beletnya kayak gini nih Kan ya Ya kan biasa juga aku kayak gitu Ya Ya biasa gitu lah Wah ada yang nelfon Aduh mama Nelfon Nanggu aja Main game aja Asik Mainin aja lah Lempar pisau Iya 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 Mama SMS lagi Iya Tidak dulu lah Gimana Jadi kalah kan Kesel Saudaraku Sungguhnya hidup ini memang penuh dengan permainan Kau tak disibukkan oleh kegiatanmu Kau tak disibukkan dengan teman-temanmu Tapi jangan kau lupakan Dua insanmu Yang menunggumu di rumahmu Yang telah merindukan dirimu Yang telah bersah payah Mendidikmu dari kecil Menjagamu dari kecil Dan mendidikmu Sampai kau saat ini menjadi orang-orang yang sukses Jangan kau lupakan jasa mereka Wahai Saudaraku Akankah kau telah dimengutamakan yang lainnya Daripada dua orang ini Ayah dan ibumu Yang telah rela berkorban Bahkan nyawanya bagi dirimu Wahai Saudaraku Karena itu Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran Dalam surat Al-Isra Ayat 23 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Ina Iyya Huwabilwalidain Ihsana Ina Yabaludhan La'indaka Al-Kibara Ahaduhuma Amukilah Huma Falatakullahuma Uffin Walantanhar Huma وَقُلَّهُمَا قَوْلًا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Dan sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanmu Untuk berbuat baik kepada orang tuhanmu Jika salah satu di antara keduanya Atau kedua-duanya telah berusia lanjut ketika memeliharamu Maka janganlah engkau mengeluarkan perkataan Ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Maha benar Allah dengan segala firmannya Oleh karena itu saudaraku Baiklah saat ini, ke depannya Ketika ibu kita, ayah kita, memadukan kita Kita patuhi mereka Walaupun ketika sedang kita main HP Ketika kita sedang makan-makan Ketika ibu menelepon, angkatlah Jawablah dengan perkataan perkataan yang baik Karena sungguhnya itulah yang ditunggu oleh orang tuhan kita Bagaimana kamu, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang berpakti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!